Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Wonder Kid Manchester United, Kobe Marino. Kabarnya masih galau memutuskan negara mana yang akan dibelannya di kancah internasional. Kobe Marino belum pasti akan memperkuat timnas Inggris di level senior. Menurut laporan The Daily Mail, pada pertengahan Februari 2024, Kobe Marino tetap membuka kemungkinan memperkuat timnas Ghana. Dia memang memenuhi syarat membela Ghana meski di level junior selalu membela timnas Inggris. Kobe Marino kabarnya tidak mau buru-buru memutuskan negara yang akan dibelannya. Kobe Marino tidak mau salah mengambil keputusan. Jika Inggris memanggilnya untuk laga uji coba di bulan Maret 2024, Kobe Marino konon siap menerimanya. Pasalnya, laga di Maret cuma pertandingan uji coba, bukan pertandingan resmi. Sesuai aturan, Kobe Marino masih tetap bisa berganti berkewarga negaraan. Bisa bila cuma bermain di laga uji coba, hingga ulang tahunnya yang ke-21. Timnas Inggris tidak memiliki agenda kompetisi resmi sampai Euro 2024. Erik Ten Hag mengaku mood para pemain Manchester United lagi bagus-bagusnya. PD tembus empat besar dan melangkah lebih jauh di piala FA. Manager Manchester United, Erik Ten Hag mengaku kalau situasi di Manchester United sedang bagus. Para pemain dalam kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa meraup hasil maksimal di lapangan. Kami semua selalu selaras satu sama lain, kata Ten Hag. Suasana hati para pemain sedang bagus. Mereka kompak bermain sebagai satu tim. Mereka akan terus berusaha main bagus dan mendapatkan hasil yang kami inginkan. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mengincar Dan Ashworth sebagai direktur olahraga baru mereka. Man United sedang dalam proses berbenah khususnya di manajemen klub. Hal ini tidak lepas dari hadirnya investor baru yakni Sir Jim Raklip. Rumornya Raklip ingin mendatangkan direktur olahraga baru. Dari isi tulah muncul nama Dan Ashworth. Tentu saja, tentu tidak akan mudah bagi MU untuk bisa mendatangkan Ashworth. Konon katanya, United harus menebusnya dari Newcastle dengan harga sekitar 10 juta pangsterling. Jika memang Dan Ashworth nanti bisa diangkut ke Old Trafford, maka MU bisa sekalian lanjut merekrut salah satu atau tiga pemain sekaligus dari Newcastle. Mereka pasti akan bisa membuat sehatan merah jadi semakin solid. Siapa saja para pemain itu. Asa Manchester United untuk mendatangkan Matis Tell di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang Agen menyebut bahwa Sang Pemuda berpotensi pindah dari Bayern Munchen. Dalam wawancaranya dengan Bleed, Agen Matis Tell menyebut bahwa Sang Pemuda masih nyaman di Bayern Munchen. Ia menyebut bahwa Matis Tell masih kerasan dengan situannya di Bebavaria. Namun Sang Agen menyebut bahwa Sang Pemuda tidak mendapatkan cukup banyak jam bermain di Bayern Munchen saat ini. Jika situasi ini berlanjut, ia menyebut bahwa Sang Pemuda bisa pindah ke klub lain, seperti MU di musim panas nanti. Kontrak Matis Tell di Allianz Arena bertahan hingga tahun 2027 mendatang. Pemain 18 tahun itu kabarnya bisa diangkut di kisaran 50 juta euro di musim panas nanti. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Winger incaran mereka, Pedro Neto, bakal dijual Wolverhampton di musim panas nanti. Laporan The Sun mengklaim bahwa Manchester United bakal menerima penjualan Neto di musim panas nanti. Ini disebabkan karena Wolverhampton lagi mengalami masalah finansial. Mereka akan terkena sanksi FFV karena pengeluaran mereka lebih banyak dari pemasukan mereka. Itulah mengapa mereka terpaksa menjual beberapa pemain kunci mereka di musim panas nanti. Pedro Neto dikabarkan terpaksa dilepas agar mereka selamat dari sanksi. Wolverhampton kabarnya hanya mau melepas sang winger di kisaran 70 juta pound sterling. Jadi MU harus siap-siap keluar uang segitu jika memang benar-benar berminat pada winger timnas Portugal tersebut. Mantan back Manchester United, Michael Silvestre. Meminta mantan klubnya untuk tidak melepas Rafael Varane di musim panas nanti. Ia menilai sang back masih bisa diandalkan menjadi pilar pertahanan setan merah di musim depan. Menurut pandangan Silvestre, Rafael Varane membuktikan bahwa ia masih jauh dari kata habis di lini pertahanan MU. Ia malah menilai Rafael Varane bisa menjadi pilar pertahanan utama setan merah di masa depan. Dan ia sanggup menjalankan peran tersebut. Namun Silvestre mengabarkan, tidak banyak back dengan kualitas sepanan dengan Rafael Varane tersedia di bursa transfer musim panas nanti. Jadi ia menyarankan MU untuk mempertahankan back timnas Perancis tersebut. Menurut laporan yang beredar, Money United sebenarnya ingin memperpanjang kontrak Rafael Varane. Namun gaji sang back saat ini terlalu tinggi, sehingga jika ia tidak mau memotong gajinya, maka kemungkinan besar MU bekal tetap melepasnya. Buah tantangan diberikan Eric Ten Hag kepada skuad Manchester United. Ia ingin melihat apakah timnya mampu mengalahkan Luton Town dengan selisih lebih dari satu gol di akhir pekan nanti. Menurut Eric Ten Hag, Luton Town punya pertahanan yang sangat rapat dan pertahanan itu kerap menjadi satu batu sandungan bagi tim lain. Jadi ia menilai MU bisa dikatakan bermain dengan bagus jika mereka bisa menang dengan selisih lebih dari satu gol di laga ini. Eric Ten Hag menyebut bahwa MU benar-benar harus tampil dengan performa terbaik mereka di laga ini. Ia menyebut bahwa setan merah bakal terpeleset jika mereka tidak tampil serius sejak awal. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez, membantah kabar bahwa timnya akan berpisah dengan Franky De Jong di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa sang lenang masih bahagia di Barcelona. Banyak yang meragukan De Jong mau melanjutkan karirnya di Barcelona setelah ia beberapa kali tertangkap kamera bermalas-malasan di pertandingan Barcelona. Namun, Xavi Hernandez menyebut bahwa Franky De Jong hanya berada dalam fase yang kurang baik saja. Ia yakin fase itu akan berakhir dan De Jong akan kembali jadi pemain penting untuk Barcelona. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag meminta timnya untuk tidak meremehkan Luton Town. Ia menilai The Haters bakal jadi lawan yang sulit ditaklukan setan merah. Kepada MU TV, Eric Ten Hag menyebut bahwa MU tidak boleh besar kepala jalan laga melawan Luton Town ini. Hanya mereka memenangkan beberapa pertandingan terakhir. Ia menyebut bahwa laga ini seperti laga final, sehingga mereka harus menunjukkan karakter yang bagus di laga ini. Menurut Eric Ten Hag, peringkat Luton Town di papan bawah tidak mencerminkan performa mereka. Ia menyebutkan The Haters belakangan lagi on fire, sehingga mereka wajib waspada di laga ini. Sebuah saran diberikan Paul Merson kepada Eric Ten Hag jalan laga Luton Town versus Manchester United di akhir pekan ini. Legenda Arsenal itu menilai sebaiknya Scott McTominay dimainkan sebagai starter di laga ini. Dalam kolom di Sportskida, Paul Merson menilai Eric Ten Hag perlu memainkan Scott McTominay di laga ini. Ia menilai sang gelandang layak mendapatkan kesempatan sebagai starter setelah ia beberapa kali menjadi pembeda bagi United. Menurut analisis Paul Merson, Luton Town punya bola-bola atas yang mematikan, terutama dalam skema bola mati. Jadi gelandang dengan postur tinggi seperti McTominay bakal berguna untuk meredam taktik tuan rumah tersebut. Terima kasih telah menonton!